Sesuai dengan PENGOW PENDIJEN, PENGOW PENDIJEN ini harus diungkap secara jelas-jelas. Memiliki juga komitmen dari WPK PORI. Dengan dibentuknya tim khusus ini, ini menunjukkan bahwa impian PORI sangat khusus. Tentunya ada kaedah-kaedah juga yang menurut suku masyarakat bidang tidak bisa diungkap secara detail ya. Karena itu nanti masuk pada materi penyidikan. Nah nanti penyidik yang akan mengambil. Jadi kegiatan pada hari ini, ini adalah prarekon yang dilaksanakan oleh penyidik Poldamik. Juga dihadiri oleh dari INAFIS, kemudian dari Laboratum Forensik, kemudian dari Kedoktaan Forensik. Ini semuanya menunjukkan bahwa sesuai dengan peringkat WPK PORI, komitmen kami bahwa proses pembuktian tiap kasus bidang dana harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena dengan dibuktikan secara ilmiah ini, ada dua konsekuensi. Ini oleh tim penyidik nantinya. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi secara juridis. Bukti material, formil 1840H ini harus terpenuhi. Yang kedua, karena ini kita proses pembuktiannya harus secara ilmiah, jadi dari sisi keilmuan harus betul-betul clear bagaimana keilmuan yang digunakan. selamat menikmati. Terima kasih.